Pemirsa Dana Moneter Internasional atau IMF menaikkan proyeksi pertumbuhan ekonomi tahunan Tiongkok pada tahun ini dan tahun depan. IMF memperkirakan produk domestik bruto Tiongkok akan meningkat 5,4% pada tahun 2023 dan 4,6% pada tahun 2024. Dana Moneter Internasional atau IMF menaikkan proyeksi pertumbuhan ekonomi tahunan Tiongkok pada tahun ini dan tahun depan. Hal ini menyusul Tiongkok yang mencatat kinerja di atas perkiraan pada kuartal ketiga serta pemerintah Beijing yang telah meluncurkan sejumlah kebijakan untuk mendukung pemulihan. Menurut pernyataan misi pasal 4 yang diterbitkan pada hari Selasa 7 November, IMF memperkirakan produk domestik bruto Tiongkok akan meningkat 5,4% pada tahun 2023 dan 4,6% pada tahun 2024. Angkat tersebut masing-masing 0,4 poin presentase lebih tinggi dibandingkan proyeksi IMF sebelumnya pada bulan Oktober lalu. Dalam konferensi pers di Beijing, Wakil Direktur Pelaksana Pertama IMF Gita Gopinath mengatakan, Rencana Beijing baru-baru ini untuk menerbitkan lebih banyak utang negara akan membantu pemulihan perekonomian dan merupakan salah satu alasan IMF meningkatkan proyeksi pertumbuhannya. Kendati demikian, perlambatan ekonomi masih menjadi salah satu kemungkinan bagi Tiongkok. IMF mencatat pertumbuhan yang lebih lambat pada tahun depan kemungkinan besar disebabkan oleh risiko yang berkelanjutan dari kemerosotan properti dan lemahnya permintaan eksternal. Untuk itu, IMF dalam laporannya meminta pemerintah Beijing untuk terus melanjutkan upaya menahan risiko dari pasar real estate dan utang pemerintah daerah. Hal ini agar meningkatkan sentimen dan prospek pertumbuhan jangka pendek Tiongkok.